Mantan Ketua KPK yang juga narapi dana kasus pembunuhan, Antasari Azhar, dipanggil tim pengawas kasus Senturi ke DPR. Pemanggilan ini dilakukan untuk mengklarifikasi penyataan Antasari sebelumnya, yang menyebut Presiden SBY pernah memimpin rapat bailout Senturi. Setelah sempat mengendap, kasus dana talangan bank Senturi sebesar 6,7 triliun rupiah kembali terangkat. Dugaan bahwa Presiden SBY mengetahui tentang proses bailout bank bermasalah ini, membuat tim pengawas kasus bank Senturi memanggil mantan Ketua KPK, Antasari Azhar, dan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Namun Yusuf Kala tidak hadir karena masih berada di Beijing dalam agenda PMI. Di hadapan anggota DPR narapi dana kasus pembunuhan Nasruddin Zulkarnain ini, ternyata membantah pernah menyebut Presiden memimpin rapat bailout bank Senturi pada rapat 9 Oktober 2008. Sebaliknya Antasari hanya menakui pernah mengikuti rapat penyelamat ekonomi bersama Presiden. Bahwa memang pada saat itu, di istana, saya diundang dalam rangka penyelamat ekonomi. Saya katakan bahwa pada rapat saat itu, tidak ada satu kata pun menyebut bank Senturi apalagi bailout. Ini perlu saya luruskan, Pak. Beberapa waktu lalu mencuatnya pernyataan Antasari Azhar bahwa Presiden SBY mengetahui proses pemberian dana talangan Bank Senturi telah membuat pusar Presiden hingga langsung melakukan bantahan. Awal Oktober tahun 2008, Presiden SBY berarti saya memimpin pertemuan yang dikatakan di dalamnya membahas bailout bank Senturi. Inilah yang akan saya luruskan. Kita ingin bertukar pikiran dan berkonsultasi untuk satu tujuan penting, bagaimana kita bisa mengantisipasi kemungkinan datangnya krisis di negeri kita. Tim Wasenturi rencananya akan melanjutkan rapat dengan menghadirkan Yusuf Kala pada tanggal 19 September mendatang. Liamita Ruhiat, Deddy Apriyadi, Jakarta